Musik Tadi kita sudah lakukan pelatihan roasting, tapi lebih bersifat dasar yaitu pengenalan tentang bagaimana kita melakukan roasting dengan cara yang lebih proper, dengan alat atau mesin yang lebih oke. Dan kita juga ada sedikit cup testing, di mana ada tiga level dari roastingan satu jenis kopi, artinya satu kopi yang diproses dengan roastingan yang berbeda akan menghasilkan karakter rasa yang jauh berbeda. Ini yang mana level roasting itu sangat menentukan hasil akhir, dan juga menghindari hal-hal yang di luar dari level yang oke. Misalnya contoh levelnya terlalu light, tidak terdevelop dengan sempurna, ataupun hindari yang terlalu over, yang bisa bikin kopinya smoky. Jadi hal-hal di sini yang harus dijaga sebagai seorang roaster, untuk mendapatkan karakter rasa yang optimal. Sedikit lagi saya akan drop. Terima kasih telah menonton!